Zodiak yang akan mendapatkan keberuntungan di awal bulan Desember 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Zodiak yang akan mendapatkan banyak keberuntungan Di awal bulan Desember 2024 Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk? Langsung saja Zodiak pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Dari kedua kartu ini ada dua sisi keberuntungan yang akan terjadi Yang pertama adalah bagi teman-teman Libra Kamu akan merasakan ada beberapa sisi kebahagiaan yang bakal terjadi Di dalam posisi diri kamu Akan ada banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang akan muncul Kamu akan bahagia dalam hal ini Akan bahagia dalam hal itu Dan bahkan kamu juga semakin merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang positif Yang akan terus terjadi di dalam kondisi diri kamu saat ini Dan bahkan Bagi teman-teman Libra Kamu juga terus bisa untuk merasakan hal-hal yang positif Terkait dengan posisi kerezekian kamu Sehingga dengan adanya beberapa hal positif Tentu ini juga akan sangat memperhatikan keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu Jadi apapun yang kamu rasakan bagi teman-teman Libra Kondisi finansial terus membaik Sehingga kamu akan terus berada dalam situasi yang beruntung Dan secara penyelesaian masalah di bulan Desember awal Kamu juga sangat mampu untuk menyelesaikan segala macam permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga dengan permasalahan-permasalahan yang bisa kamu selesaikan Ini juga merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa Dan pengendalian emosi kamu Di awal bulan Desember 2024 juga sudah cukup bagus Sehingga dengan pengendalian emosi yang baik Tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang cukup positif sekali Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Secara rezeki memang bagi teman-teman Taurus kamu cukup beruntungnya Di awal bulan Desember 2024 Ada banyak sekali Kemungkinan-kemungkinan rezeki-rezeki yang ada Ada rezeki inilah Ada rezeki itulah Dan juga ada beberapa rezeki-rezeki yang lainnya Tapi serasa kamu juga semakin kesini juga harus paham gitu loh Masih punya banyak cicilan Masih punya banyak tagihan Sehingga dengan kondisi yang ada Dengan kondisi yang terjadi Kamu pun juga tidak boleh Terlalu banyak pengeluaran yang tidak terlalu penting Ingat loh ya Kamu masih punya banyak tanggung jawab Masih punya banyak cicilan Jadi ya serasa itu juga merupakan Sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan Secara keseluruhan Karena kalau kamu tidak memperhatikan itu secara keseluruhan Tentu Ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga dalam situasi yang ada Kamu harus betul-betul bisa paham dan juga harus betul-betul bisa mengerti Dengan posisi yang terjadi Sok rezeki cukup bagus, rezeki cukup lancar, beruntung Tapi ingat kamu masih punya banyak tagihan, masih punya banyak cicilan Yang harus tetap diprioritaskan Dan saya rasa kamu juga di keberuntungan yang lainnya Mampu untuk melepaskan Beban-beban yang ada Sehingga dengan beban-beban yang bisa kamu lepaskan Tentu Ini juga nanti akan memberikan pengaruh yang positif Yang ada di dalam diri kamu ke depannya Dan kemudian Zodiac yang ketiga adalah teman-teman Pisces Walaupun banyak pengeluaran Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga berada dalam situasi yang harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik Ada masalah iya Memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Ada masalah inilah Ada beberapa masalah itulah Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga bisa untuk lebih Mensyukuri Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Terkait dengan kondisi yang kamu rasakan saat ini Memang terkadang juga ada beberapa Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Terkait dengan posisi yang Kamu rasakan saat ini Ada masalah-masalah yang memang juga terus Kamu rasakan Tapi saya rasa juga semakin kesini Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Ada beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Walaupun memang juga kadang ada beberapa Perkara-perkara yang memang saya rasa juga Dalam keadaan saat ini Merasakan Adanya kondisi-kondisi yang tidak begitu baik Tapi saya rasa juga semakin kesini Kamu juga terus mendapatkan Beberapa situasi-situasi yang terus semakin positif Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kau pun juga terus bisa untuk lebih Mengharapkan Beberapa keadaan-keadaan yang cukup positif Untuk posisi kamu ke depannya Ada masalah Iya memang betul Kau pun juga bisa merasakan Adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang kamu terima Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa juga bagi teman-teman Cancer Kamu tidak usah terlalu peduli Dengan beberapa omongan-omongan orang lain Karena ketika kamu terlalu peduli Dengan omongan-omongan orang lain Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa situasi-situasi Yang nanti malah akan Bermasalah Di dalam posisi diri kamu Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal-hal yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Secara keseluruhan Dan kemudian juga memang Bagi teman-teman Cancer Beruntung Kamu masih bisa untuk tetap menyikapi Segala perkara-perkara yang ada Dan juga menyikapi Segala permasalahan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman Aries Memang ada beberapa situasi Yang agak sedikit ini Agak sedikit mengalami Beberapa problematika yang terjadi Tapi juga kamu semakin kesini Juga wajib untuk semakin bersyukur Karena juga dalam kondisi yang kamu terima Dengan kondisi yang kamu rasakan Kamu juga terus bisa untuk mendapatkan Beberapa keadaan-keadaan Yang cukup positif Untuk posisi ke depannya Dan bahkan bagi teman-teman Aries pun Juga kamu berada Dalam satu fase yang wajib Untuk mensyukuri Dengan beberapa hal yang luar biasa Bersyukur Dengan beberapa hal positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Dan bahkan dalam situasi yang kamu terima Kamu terus bisa untuk mendapatkan Keadaan-keadaan yang luar biasa Di dalam kondisi rezeki kamu Yang memang sempat mengalami beberapa masalah Sempat mengalami Beberapa kemudian Masalah-masalah Yang memang tidak begitu mudah Tapi juga kamu bersyukur Dalam kondisi saat ini Terus bisa untuk mendapatkan Keadaan yang positif Dan juga terus merasakan Keadaan-keadaan yang sangat luar biasa Di dalam posisi diri kamu saat ini Jadi memang saya rasa ini juga merupakan Hal yang baik Dan juga merupakan hal yang luar biasa Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Memang gangguan masalah itu masih ada Tapi kamu juga di satu sisi Wajib untuk mensyukuri Walaupun ada beberapa gangguan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi kamu juga dalam situasi-situasi saat ini Juga wajib untuk bersyukur Karena dalam situasi yang ada Kamu terus bisa untuk mampu menyelesaikan Perkara-perkara Dan juga mampu untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Secara keseluruhan Jadi memang dengan kondisi yang ada Dengan kondisi yang terjadi Kamu terus bisa untuk mendapatkan Keadaan-keadaan yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Sehingga memang dengan kondisi yang ada Situasinya Kamu juga terus mampu untuk merasakan Keadaan-keadaan yang luar biasa Dalam posisi yang kamu dapatkan saat ini Dan bahkan Kamu juga dalam kondisi yang tidak usah Terlalu ada kekhawatiran Dengan beberapa situasi yang kamu dapatkan Karena apa? Situasinya teman-teman Gemini masih bisa Untuk menyelesaikan Semua tanggung jawab dengan baik Jadi di awal bulan Desember ini Masih ada keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Walaupun memang ada masalah yang dihadapi Jadi inilah 6 Zodiac yang akan mengalami hal ini Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dinepang Astuti Jaya Didi Ningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati